Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat anggrek Jumpa lagi dengan channel Arsicid Untuk video kita kali ini Saya akan membahas tentang Anggrek sekomburgia Atau biasa dikenal Dengan sebutan Anggrek tanduk kerbau Seperti biasa sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa subscribe bagi yang belum Dan tekan loncengnya agar tidak terlalu Dan tekan lonceng perawatan anggrek berikutnya Sahabat anggrek Di sini saya memiliki Yang namanya Anggrek yang tergolong Anggrek yang unik Dan mungkin sekarang Sudah mulai langkah Yaitu bisa disebut Anggrek sekomburgia Atau biasa dikenal dengan Sebutan anggrek Tanduk kerbau ya Agar Kita bisa mengingatnya Dan lebih gampang aja Kalau Bahasa latinnya Kan agak susah ya Ya kita Cari Yang gampang-gampang saja Untuk Mengingatnya Untuk Saya memiliki yang agak Yang agak lebih tinggi Dalam berbunga Berbunga Dia itu juga Bentuknya ya seperti ini Tidak segar seperti Anggrek-anggrek yang lainnya Mungkin kalau dia kena panas Juga daunnya itu cuma Kisaran Tiga Daun saja Tidak bisa Banyak gitu loh ya Uniknya juga Untuk anggrek Anduk kerbau ini Batangnya itu Dalamnya itu Kosong ya Tidak berunggah Berunggah Jadi Kalau Dipotong itu Dia itu kosong Jadi Kalau dia kekurangan air Dia itu akan mengisut ya Banget Kisutnya itu banget Kalau dia tercukupi ya Dia itu Bisa segar Dan bisa Tidak Keriput juga Dan untuk Tunas-tunas baru itu Ya seperti halnya Dindro Dindro-dindro ya Ataupun anggrek yang lainnya Dia itu tunasnya juga Di Di sini Di bawahnya itu Di pangkal tunas juga ya Pangkal batangnya ini Ini sudah mulai Ada yang mau tumbuh Tunas barunya Dan ini Sebenarnya itu juga Masa perawatan ya Karena saya mendapatkannya Juga percabutan Jadi ini Masih dalam Masa perawatan juga Tetapi Tetapi untuk Yang mungkin minat Untuk pengiriman Ini itu tergolong Tanaman yang Kebal Ataupun Tahan Dalam perjalanan jauh Dibandingkan dengan Anggrek bulan Dia itu Tergolong Tahan Untuk barangnya itu sendiri ya Itu Uniknya itu Dia itu Bergaris-garis Seperti ini ya Bergaris-garis Dan itu bisa Besar sekali Saya kemarin Menemui itu Ada yang Setangan saya itu Lebih besar lagi Cuma Ya tidak Begitu rimbun ya Karena Dia itu besar ya Besarnya itu Di batangnya saja Di batang Dan untuk daunnya itu Ya tergolong Bulat Tetapi agak memanjang Menanjangnya itu Tidak begitu puanjang Tetapi ya Biasa ya Seperti ini Tetapi agak Bulat Dan bunganya itu Juga unik Uniknya itu Dia itu Puanjang ya Kalau dia belum puanjang Itu belum berbunga Cuma Kalau berbunganya itu Cuma Tidak bisa Buahnya sekali Cuma Satu Satu Hingga tiga Kuntum saja Dan untuk Panjang tangkainya itu Sendiri Bisa Mencapai Kisaran Tiga Meteran Dan Dan Bunganya itu Juga cuma ada Di atasnya saja ya Untuk Masa Bunganya Atau Berbunganya itu Juga lama Ada yang Ngeser itu Sampai Beberapa Tahun itu Baru Bisa berbunga Ada yang Sepuluh tahun Cuma ada Cuma berbunga Satu kali itu Juga ada Cuma ya Yang namanya Koleksi Untuk Anggrek itu Juga ada yang Ada yang Suka ya Walaupun Dia itu Jarang berbunga Tetapi yang dilihat itu Koleksianya Suburnya Dari tanamannya Dan Dan terlihat Tanaman itu Segar Jadi Tidak Dimiliki Tidak Untuk yang Kolektor itu Yang tidak Yang Yang terpenting itu Bukan yang terpenting Bunganya Pokoknya Yang didapat Itu dari Kesegaran dari Si anggrek tersebut Dan untuk Sahabat anggrek Yang Masih Atau Menyukai Yang belum Mempunyai Anggrek Tanduk kebau ini Bisa langsung WA sayam Ataupun Langsung Komen Di bawah Untuk Yang Kisaran yang Saya pegang ini Bisa Kisaran 200 Untuk yang Saya pegang ini Untuk yang Kecil-kecil Masih ada juga Kalau tidak Kuat Dengan harga Yang Tinggi Ada yang Masih kecil-kecil Juga ada Yang sudah Ditempel di Papan pakis Seperti ini Dan untuk Yang kecil itu Harganya Bervariasi Dari harga 50 Sampai 100 Juga ada Dan Tidak usah khawatir Untuk perawatannya Perawatannya Ditaruh Di tempat yang Teduh terlebih dahulu Untuk menumbuhkan Akar baru Kita bisa Memakai Pupuk B1 Untuk Pupuknya Untuk Penumbuhan akar Dan bisa Menggunakan Pupuk organik Atau POC Terima kasih Sudah menyimak Video kita Kali ini Jangan lupa Tekan Subscribe Like Share Dan komen Dan nantikan Video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.